Anak-anakku sekarang yang gede kan Jani udah lulus kuliah sekarang bekerja di Loverb, Tadus, yang kedua kelas 1 SMA, yang ketiga 1 SMA, jadi sudah beranjak ABG semua. Udah beranjak ABG mungkin lebih protek dengan anak-anak itu? Ya pastinya ya, namanya anak perempuan pasti lebih banyak khawatirnya, masih alhamdulillah, apa ya, yang sopa-sobutlah, yang penting lebih berusaha banyak punya waktu dengan mereka dan menjadi teman juga. Karena ya sebenarnya dengan banyak ngomongin dengan mereka, bisa tahu apa yang mereka rasakan dan sebagainya, jadi benar-benar tahu hari-harinya mereka lah. Ya tapi anak sekarang juga mau terlalu diprotek juga, ya kita harus pintar tarik bulur lah gitu, yang penting menanamkan nilai-nilainya aja gitu, dari kecil, batasan-batasannya gitu, kemudian juga menempatkan di lingkungan yang tempat gitu ya, sehingga pada akhirnya mereka udah punya apa ya, kayak prinsip-prinsip dan nilainya yang kuat lah gitu, Ya mudah-mudahan kita kan nggak tahu juga kedepannya seperti apa, tapi saya menarapnya mereka bisa, bisa, apa ya, tahu menempatkan diri lah. Ya adaptasi, ya mesti adaptasi juga lah, dari SSD ke SMP gitu, apalagi ini dari IP konvensional, ya masa-masa SMP ini kalau pengalaman saya emang masa-masa yang cukup rumit gitu ya, challenging buat sebagai orang tua gitu, tapi karena sudah ngalaminan pertama anak tua jadi kayak udah tahu lah fase-fasenya, obis ini begini, 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 begini. Ya karena kumpul sih jadi banyak ngobrol, jadi kayaknya, ya step-stepnya itu semua saya paham gitu, kecil kan aku seperti apa gitu. Ya kalau saya sih lebih menekankan ya, sekolah dulu gitu, terus juga ketemanan laki-laki dan kumat, terus seperti apa gitu, baiknya. Ya kalau suka-sukaan sih ya manusia, way, the natural aja lah gitu, cuma ya yang penting sekarang fokus sama sekolah aja lah, berperankan siapa aja gitu. Tapi mereka terbuka ya, nggak ya? Gue nggak, gue mau terbuka banget gitu banget saya. Terima kasih.